Mengenai, eh, apa namanya, mengenai bayaran sekali main berapa, Shay? Ehm, main apa nih? Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe, karena subscribe itu gratis Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serious Channel Dan Sela Yohanese, ditunggu! Ini kalau di behind the scene, perempuan-perempuan cantik ini Oke, Shay, kalian laki-laki di luar sana, siapa bilang perempuan yang secantik ini Harus makannya yang mehong-mehong Kita langsung buka aibnya di sini, kalau kami ingin tahu Gak usah makan yang mahal-mahal Gak usah enak Apa, gimana? Tolong diulangi kata kita bijak itu Gak usah mahal-mahal Gak usah makan yang mahal-mahal Kalau makan yang murah lebih enak, kenapa enggak? Gak mungkin kenyang Gak mungkin Jadi orang, jadi orang, gak usah Gengsinya besar banget Kan, betul Harus rendah hati, gak usah sombong Langsung pasti berlomba-lomba Mau nge-follow Instagram, pasti langsung mau nginbok Langsung tuh pengusaha-pengusaha itu Nanti langsung, aduh ini pasti kalau misalnya istri-istrinya kayak gini Langsung nanti hematita Nah, tapi BTW, meskipun kita makannya kayak gini Saya ini hanya di lokasi syuting saja Kalau di luar ya mungkin kita Ya jangan gini juga ya, bapak-bapak Tapi aku suka ini Oh, suka Kayaknya beneran deh, jadi sukanya Gue kira penas persan doang Suka gue tuh Ikan asin Suka semuanya Suka semuanya Oke, sekarang aku mau ada satu pertanyaan untuk tiap-tiap dari kalian Hmm, aku mau yang Set Kenapa bagai, menurut, kamu kan ini cantiknya luar biasa Alam barjah ya mbak Nah, tips dan trik untuk menjadi cantik seperti apa? Ya, terutamanya ya Buat kalian perempuan-perempuan yang di luar sana Kalian tuh gak boleh cantik di luar doang gitu Ya kalau di luar tuh gampang bisa dipoles Kalian bisa skincare-an, bisa makeup, sekarang udah banyak lah ya udah modern gitu kan Tapi percuma kalau misalkan kalian cantik Tapi di dalam kalian tuh gak cantik Di dalam hati kalian tuh gak cantik Di dalam diri kalian tuh gak cantik Itu kayak percuma banget gitu loh Jadi harus cantik luar dalam lagi Oh iya, betul Beauty in and outside Ya, alright Nah, alright Oh, sai Kalau mengenai Apa namanya Mengenai bayaran Sekali main berapa, sai? Main apa nih? Main apa nih? Kok gue jadi tabu ya? Oke Yaudah, main syuting aja lah, sai Iya, tergantung Tergantung keran dan karakter gue Oh iya, bener juga ya Tergantung filmnya Cerita tentang ceritanya kayak gimana Oh banyak berarti Banyak ketergantungannya ya, babe ya Pokoknya kalau misalnya ada angka dari berapa ke berapa biasanya Tentang bisa kayak sombong Yang gak mau sombong Oh gitu gak mau sombong Jadi gak dijelasin Oke gak apa-apa Iya, baik hati Udah cantik Terus sekarang ke anda, mbak ya Saya mau nanya Nah, anda itu Menurut anda itu kenapa sih Kalau yang mbak ini Selalu dikasih peran yang jutek dan judas Udah tau lah ya alamat-alamatnya Kayak kita berada Kayak kering banget Dia main FTV aja Galak-galak Tapi memang itu udah karakter dia Tapi baik banget orangnya Itu kayak cuma di TV doang Enggak, soalnya mbak Kalau sama yang mbak ini Sayang 3 meter aja udah ngerasa Dia jutek itu udah berasa Ngerti gak sih? Angin-angin juteknya udah ada Nah, kalau anda itu kan Selalu kebagiannya yang kemayu Yang baik hati Tapi sebenernya Aku ragu deh Kalau kenyataannya Tapi kalau menurut kamu tuh Kenapa kok kamu bisa terus Dapat yang perannya Yang kayak kemayu-kemayu Baik-baik dan manja-manja Dilihat dari muka ya Kalau anda mukanya kayak Udah kelihatan jutek gitu Tapi dia baik Oh gitu Kalau mbak dia kalem 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 jadi kefeminis Cewe banget Tapi kayaknya sama gue Cewean gue Daripada lelum, mbak Maaf Maksudnya kalau soal itu Kan aku tak tahu ya Kalau gue kan Aku kerja ke antagonis Ke antagonis Kalau di sekolah Akhirnya yang kayak Pembuli-pembuli gitu Yang wanita-wanita Bukan acting juga Emang kenyataan ya Kenyataan Oke Oke Serta katanya ada kabar Ini bener atau enggak Yang mbak satu ini Katanya mbak ini Ternyata sekolahnya itu Dia gak sekolah di sekolah umum guys Dia homeschooling Bener gak? Coba dijelasin Dikasih tahu sama pemirsa Jadi aku homeschooling Semenjak aku ikutan syuting-syuting gitu Gengs Karena Apa ya Udah Udah bisa Sekolah umum lagi Maksudnya Ya udah Sering-sering syuting gitu Kan gak bisa kan Pas di-guli keluarin Iya bener-bener Apalagi aku kan negeri tuh Jadi Lebih ke absen kan Kalau negeri itu Ketat gitu ya bu ya Lebih ketat ke absen Jadi yaudah lah Kalau misalkan bisa sukses Di usia muda Kenapa harus minggu telah Saya Gue rasa umurnya Gue rasa umurnya udah di atas 30 deh Kalau udah katak-katak luar itu kan Oke sekarang Mereka muda tuh emang banyak orang pengen Iya Banyak pengen ya Kalau ada kesempatan kan Jadi Kesempatan kelatan dua kali Iya jangan buang kesempatan kalian Kalau emang kalian di bakatnya itu Kalian harus kejar terus-kejar Terus sampai bisa Pasti kalian bakal bisa Tuh anak muda zaman sekarang Jangan sekalian lupa itu Dicatat di note Kalau perlu Langsung ada di setiap buku pelajaran Jangan nakal doang Yang digedein Bakat juga Besarin Oh gitu Jadi ada dua ya bu yang penting dalam hidup Bakat Dan juga Jangan nakal Kok jangan nakal doang Ya pokoknya intinya tuh kenapa Kita gak bisa sukses di usia muda gitu loh Ya kenapa harus munggu tua Iya kayak misalnya kita umur 17 tahun Misalnya kita masih sekolah SMA belum lulus Iya kan gue mau lulus dulu sekolah Tapi kalau misalnya emang bakat udah dari Yaudah kalau misalnya emang bakat udah disitu Ya kenapa enggak gitu loh Kalau imbang dua-duanya sekolah juga hamis bulu Gitu lah Gitu lah Karena pendidikan itu gak menjamin untuk masa depan kita Iya betul Pendidikan itu sebetulnya ada juga Pendidikan itu nomor satu Kan kita harus nyimbangin sama Yang kita bisa itu bakat kita Supaya kita tuh bisa seimbang Bisa sukses Bisa pinter juga Jadi kalau perempuan jaman sekarang itu harus SMA Enggak boleh cantik doang Tapi SMA Aku banget itu Enggak ketawanya SMA kayak Masa sih Emang iya Oke Nah sekarang aku mau tanya Di Anta Menurut kalian Kalau misalnya Mau terjun ke Duna Entertainment itu Pesannya apa sih? Harus kuat Lu harus kuat Kuat apa dulu dong? Ya harus kuat Kayak banyaknya kuat mental Lu pasti kayak dimarah-marahin Yang gak apa-apa jadiin pelajaran Mungkin lu salah Oke Kalau ketambahannya harus apa? Hobi sih Hobi Karena kalau misalnya lu mau terjun ke Duna Entertainment Tapi lu gak hobi Pasti lu secara terpaksa dong Buat turun ke apa ke Duna Entertainment Gitu kan Kayak shooting-shooting gitu Kalau misalnya lu gak hobi Terus lu terpaksa buat Apa? Buat turun ke Duna Entertainment Itu pasti gak enak aja gitu Gak nyaman aja gitu Nganjel Nganjel aja gitu Jadi kalau menurut gue Apa? Di Duna Entertainment itu Bener-bener Keras banget Terus kita harus sabar Kita gak boleh terlalu percaya juga Sama orang Duna Entertainment Terus juga kita gak boleh sombong Mau peran kayak gimana pun Tuh gak boleh sombong sama sekali Harus seru di hati Itu sih Kok kita kayaknya Ini bukan Bukan interview artis deh Kayak lebih interview Siapa tuh namanya Kayak yang suka Di seminar-seminar gitu loh Ngerti gak sih kalian Nah gini Apa namanya Oke Tapi itu kadang suka miris juga Banyak perempuan-perempuan Yang mungkin datangnya dari kampung Atau dari mana Yang punya cita-cita Yang jadi aris Dan sebagainya Akhirnya mereka suka dipermainkan Oleh laki-laki Yang tidak Ber Apa ya Bertanggung jawab itu Banyak deh Perempuan Makanya kenapa kita Kita sekarang Zaman sekarang Perempuan harus smart Karena kita Yaudah Nah bahkan Orang Laki-laki juga Pasti kalau kita smart Kalau kita pinter Gak cuma cantik doang Itu pasti bakal Gimana ya Aduh nih Anjir nih cewek gini banget Kayak Susah ya Kayak susah Jadi lu Yaudah kalau misalkan Misalkan jutek nih Jutek sama cowok Gitu kan Itu sebenarnya wajib sih Karena kalau misalkan Kita kalem Kayak gitu Kan jadi gampang Gitu kan Kesan kelihatannya Oh dia gampang Gitu ya Oh ini gampang Ini dideketin Gitu loh Jadi sebenarnya Jutek itu buang Karena Ih anjir nih Bukan karena jahat ya Bukan karena jahat Tapi karena kita Gak mau terlalu percaya Juga sama orang Takutnya itu orang jahat Kita kan belum tau Di dunia itu Bener-bener luas banget Kita gak tau Siapa yang jahat Bahkan jahat Bahkan temen deket juga Banyak yang jahat Gitu Oh iya bener-bener Gitu guys Betul Oh Kok saya terkesima Merasa saya Ngeliat seorang motivator Ya guys Oke Kalau kan kita saling belajar Oh iya bener ya Nah makanya kan Channel itu harus belajar Nah terus Kalau misalnya Pertanyaan terakhir nih guys Ya Pertanyaan terakhir Bagaimana pendapat kalian Tentang Katanya Kalau misalnya Orang-orang yang kerja Di layar kaca itu tuh Mereka tuh cuma modal fisik doang Gak ada modal kemampuannya Sama sekali Komentarnya silahkan Untuk para haters Itu Fisik Gak fisik sih ya Kalau percuma lu cantik Lu ganteng Mau secantik apapun Mau seganteng apapun Mau sebagus apapun Seputih apapun Selangsing apapun Kalau misalkan bakat Lu gak ada buat di dunia acting Lu gak akan bisa Sekarang mah gitu Lu percuma Iya fisik Ih cantik gitu Terus kalau misalnya Ditampilin di TV Cuma cantik doang Terus orang ngomong kayak Ih apaan anjir Ini mah gak bisa acting Gimana coba Mainnya jelek Mainnya jelek Cuma cantik doang Itu juga pasti bisa kayak gitu Jadi Ya udah dipoles aja gitu Maksudnya Udah cantik nih Misalkan udah bagus tuh Acting tuh harus bagus juga Gitu Oke Mbaknya Karena ini pertanyaan terakhir Jelaskan panjang lebar Kayak mbak yang satu itu Panjang kali lebar Kali tinggi Apa itu pertanyaannya yang apa Astaga mbak Yang barusan Astaga Astaga Sumpah ya Udah jadi selebritis Emang susah digulang-gulang Ya gimana Kalau misalnya ada orang bilang Katanya kamu itu Cuma tampil Cuma modal cantik doang Di TV Gak ada modal bakat Sampai gini deh Yang barikan saara juga bener Jangan ngopi gue enggak suka deh Oh oke Jangan ada jumbo Anda itu ngomongnya kecil Takut gak kedengeran Ya bener Emang apa yang dikatakan Karena kalau modal cantik doang Gak cukup Ya udah kayak kita sekarang Belajar nih SMA SMA lu cantik Lu kalau gak pinter Mau buat apa Lu gak ranking satu Gak bakal dipandang Sekarang mah Kalau cuma cantik doang Jadi sekarang itu Kita perempuan harus smart Karena gue juga suatu saat nanti Bakal Udahan gitu Ke dunia yang penting Gue bakal cari suami Yang bener-bener Menurut gue tuh Apa Suka Bukan suka ya Sayang lah Kalau misalnya buat suami ya Menginginkan gue tuh Karena gue tuh Dalam hati Apa Dari luar Dalam itu bener-bener pintar Gitu kan Kayak baik Gak mau dari cantik doang Karena gue juga gak tau Cantiknya sampai kapan Gitu loh Ya gak sih Fisik say Bener betul say Aduh say Tadinya gue jadi Pengen jadi perempuan Gara-gara kalian ngomong kayak gini Gue jadi cancel deh Kayaknya persaingannya Terlalu ketat deh Say Kalau sama kalian berdua Oke say goodbye Dada Dadah